Halo sempet gamers, kali ini admin mau bagiin pengalaman bermain game di HP mantan flagship Xiaomi 3 tahun yang lalu yang speknya masih mumpuni banget untuk dijadikan HP gaming masa kini, yaitu Xiaomi Mi 8. Setelah kemarin bikin hands-on dan review di channel Flash Gadget, kali ini admin mau bahas data gaming tesnya yang lebih detail nih. Gak pake lama, yuk langsung mulai dari game yang pertama. Oh iya, untuk pengtesan gamenya, brightness admin set ke 50% ya, dan menggunakan koneksi wifi ya sob. Game pertama admin tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk pengalaman terbaik, admin mainkan pada settingan Smooth Extreme. Gameplaynya cukup stabil dan memang cenderung terasa smooth. Sedikit frame drop terasa saat bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Untuk hero-nya juga sangat responsif dan tidak terasa delay. Control touch screen-nya juga enak dan juga responsif. Selama 30 minit bermain, suhu panas HP naik hingga 44 derajat, dengan penurunan baterai sekitar 18%. Terima kasih telah menonton video ini. Game kedua admin tes bermain game Genshin Impact. Ternyata untuk settingan default-nya berada di medium, tapi admin coba mainkan pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60 fps. Dan gameplaynya jadi terasa lag dan kurang begitu smooth. Frame drop terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya diaktifkan. Suhu panas HP juga terasa overheat dan akan semakin panas jika dimainkan dalam waktu yang lama. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 45 derajat, dengan penurunan baterai sekitar 26%. Terima kasih telah menonton! 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 enak untuk memainkan gaming berat masa kini. Minusnya sih cuma di kapasitas baterainya yang sudah mulai terasa kurang banget untuk kebutuhan saat ini. Tapi kalau hanya untuk daily use yang ringan dan hanya sesekali bermain game, jelas HP ini masih sangat layak banget untuk dimiliki. Philp premiumnya jelas masih belum bisa dirasakan di HP kelas mid-range hingga saat ini. Segitu dulu aja untuk video gaming tadi kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Admin pamit. Bye-bye. See ya.